Pak Kabin konfirmasi agak terlambat karena ada sesuatu hal yang harus beliau selesaikan karena Garut hari ini hari ini kami dapat konfirmasi konfirmasi terkait dengan peningkatan target testing jadi barusan dari timnya Silacak Kementerian Kesehatan mengkonfirmasi bahwa target testing Garut yang semula 1 persen 1 perseribu penduduk menjadi 5 perseribu penduduk 1 perseribu saja agak susah dengan berbagai cara ini ditambah menjadi 5 perseribu dan ingin dikuatkan oleh izin Bapak Ibu Kepala Puskesmas melalui tim Puskesmas mungkin dokter dan juga surveillance bagaimana meningkatkan target testing jadi ketika tadi disampaikan bahwa Garut ini testingnya menjadi 5 perseribu itu karena target testing sebelumnya seminggu sebelumnya dianggap tidak tercapai jadi Garut itu target testingnya 2.600 per minggu dianggap tercapai 2.100 walaupun tadi kami sampaikan komplain ya karena ada beberapa yang memang tidak masuk ke sistem sehingga minggu depan dianggap harus naik menjadi 5 perseribu dan tentu tadi ketika tidak dicapai seperti halnya Bapak Ibu kami pun juga di tingkat provinsi di evaluasi terkait dengan Garut ya di komparasikan gitu kan dengan kabupaten bakal lain ya jadi izin kami sampaikan sekali lagi mengingatkan untuk tetap karena pandemi ini masih belum selesai terkait dengan COVID target testing ya menyampaikan ini per minggunya kami menghitung dengan beberapa pergeseran angka minimal itu ya per minggu misalkan Banjarwangi 17 per hari atau per minggunya 121 itu terus juga baik ya ini di harapannya adalah kita karena kemarin karena ada beberapa puskesmas yang menjadi lokus puskesmas puspa ini yang gelapan ada narasi menyampaikan khawatirnya memang miskomunikasi gitu ya atau gimana jadi ada informasi yang bahwa ili gitu ya ispa tidak perlu gitu kan karena pasiennya takut menjadi tidak datang ke puskesmas jadi sesungguhnya kami sangat ingin mendorong dengan berbagai inovasi yang ada di puskesmas itu yang menjadi target testing kita adalah bagaimana ili dan ispa itu menjadi target testing karena mereka menjadi suspek COVID gitu ya jadi di dalam itu kalau ili dan ispa juga itu dia masalahin dengan pendekatan surveilan COVID itu adalah suspek COVID sehingga mereka harus dilakukan testing termasuk juga surveilan PTM surveilan pembelajaran pembelajarannya pada anak-anak sekolah itu juga tetap harus dilakukan walaupun kami juga memaklumi banyak kendala tapi ternyata beberapa puskesmas juga menemukan caranya sehingga bisa melakukan surveilan PTM pada sekolah-sekolah jadi ini beberapa target testing yang harus dicapai oleh masing-masing muskesmas ini yang warna merah dan kuning begitu mohon maaf diberikan warna merah karena menyukai warna merah ini misalnya tadi 77 per minggu ya limbangan rojung loa mungkin bisa dilihat Cibatu, Cibiu, Cikajang, Cikelet, Cilau 171 per harinya 19 Pak Dede ya karena tadi Pak Dede langsung muncul siap si limus bisa dilihat terus juga Cibu, Cipanas, Cisandaan, Cisewuk, Cisompet, Cisurupan ada beberapa puskesmas yang memang target testingnya yang cukup tinggi begitu Leles, Lembang Lembang misalkan dari Lembang hadir? sudah hadir? hadir, hadir hadir maaf maaf on camera maaf siap sami itu saya wias jadi sekali lagi untuk Ili dan ISPA itu menjadi target untuk dilakukan testing termasuk juga surveillance PTM-nya ya misalkan untuk Lembang ada 71 per minggu atau minimal 10 gitu minimal minimal 10 per harinya dan Alhamdulillah ada 8 puskesmas yang menjadi lokus puspa jadi kami mendapat informasi bahwa puspa itu digerakkan untuk bagaimana memberikan penguatan terhadap pengendalian covid di dalamnya adalah testing vaksinasi dan juga PTM ya penyakit tidak menular lembang, lewi goong, malanggong, maripari, maroko mekar mupti, mekar wangi ada awas, paku won pamung, pak sundan, pembangunan ini beberapa yang tinggi ya jeliwangi misalkan 82 ya target mingguannya ini per harinya minimal 12 yang dilakukan testing dan dipastikan terinput ke dalam sistem itu suka bukti suka bukti karena penduduknya rendah ya targetnya juga rendah suka raja, suka rame suka senang, suka wening talegom, tarogom, tegalgede, wanaraja bukti mungkin juga bisa diperlihatkan untuk yang minggu kemarin apa itu capaian dari masing-masing puskes juga bisa ditampilkan mungkin nanti bisa langsung ditampilkan saja sama bukti selalu juga itu untuk target jadi ini juga menjadi kunci di samping memang kesibukan yang lain jadi mengingatkan tetap bahwa pandemi ini belum selesai gitu ya jadi diingatkan untuk teman-teman tim yang membidangi saya kira tidak hanya surveillance untuk tetap menjadi prioritas bagaimana target testing ini tercapai karena tadi target garut ini target garut ya setidak-tidaknya dalam 6 minggu ini kita harus mencapai 5.500 sampai 6.000 gitu dan di minggu depan bahkan harus 13.000 gitu ya itu yang harus dicapai selanjutnya juga yang ingin disampaikan ini terkait dengan kasus COVID yang belum dilakukan pengimputan ataupun datanya belum terbaca oleh si LACAK atau oleh NAR misalkan untuk ini untuk yang putih misalkan Puskesmas Buntur ada kasus atas nama Juwandi ini Alhamdulillah sudah 16 kontak rat yang masuk ke sistem terus Puskesmas Pembangunan juga sudah ada 17 atas nama Tuan G ya terus juga ada Sukamerang atas nama Tuan A di 19 KE-nya kontak ratnya terus Puskesmas Sukamerang ini yang bagus-bagus ya yang sudah masuk ke sistem gitu ya 20 terus Sukamerang juga atas nama Reni-nya udah 21 namun ini mohon maaf ditandakan merah misalkan dari Balugur Limbangan atas nama Nyonyate ini kontak ratnya masih belum masuk sesuai target minimal 15 ini ingin dikonfirmasi nanti mungkin bersama tim di Puskesmas apakah memang belum dilakukan PE ataupun datanya memang belum di input atau datanya kurang dari target 15 jadi kita minta nanti dikonfirmasi lagi bersama-sama tim termasuk juga Bayonggong misalkan atas nama Tuan A dan Nyonya H ya ini juga KE-nya masih belum masuk ke sistem pertanyaannya adalah apakah memang belum diakses gitu ya belum dilakukan PE atau apa itu belum terpenuhi 15 atau masih belum ter input atau nyangkut gitu lah kira-kira begitu terpakah misalkan atas nama Tuan A dan Nyonya H gitu ya terus di panas ini ada satu dua ada empat ya ini termasuk yang hari ini kalau nggak salah ya jadi untuk kasus-kasus yang memang baru hari ini ya dimaklumi kira-kira begitu ya karena baru rilis karena data ini diambil dari 14 hari terakhir jadi 14 hari terakhir sampai malam ini ada kurang lebih 22 kasus yang memang belum belum dianggap belum sekali lagi belum dianggap dilakukan PE jadi ya mudah-mudahan memang di lapangan sudah dilakukan PE dengan target kontak kerat yang ditemukan minimal 15 nah ini minta tolong mungkin dikonfirmasi apakah kendalanya sehingga di sistem belum muncul kontak kerat terus kasmas garang wangsa atas nama Nyonya B misalkan begitu terus juga haur panggung ada dua kasus ya atas nama Tuan H dan juga Nyonya S sekarang pawitan ada satu kasus atas nama Nyonya S terus Leles ada dua kasus N dan N Lembang ya Lembang ada dua kasus Tuan A dan juga Nyonya A Siliwangi Siliwangi ada tiga kasus ini C E dan juga Tuan J Suka Merang satu kasus lagi ini Tuan E ya Tarogong ada satu Tuan C yang secara sistem belum masuk kontak keratnya jadi kita juga di kabupaten terus memantau melalui petugas surveilan jadi kita selalu ngabsin gitu ya bila ada kondisi-kondisi bila ada kondisi-kondisi seperti ini jadi mohon dikuatkan lagi mudah-mudahan kasus-kasus yang tidak teridentifikasi seperti ini menjadi sangat minimal sehingga kita bisa bergeser melakukan kegiatan lagi jadi sekali lagi pertama ya tim-tim yang memindangi penanggulangan COVID salah satunya dimotori oleh surveilan gitu ya ini bisa lebih mengawal bagi pada kasus-kasus kita yang ada di wilayah selanjutnya juga terima kasih tau kalau kiranya Pak Kabit sudah masuk satu lagi sampai sini ada yang ingin mungkin Bapak Ibu tapi saya kira cukup ya ada satu lagi yang ingin satu lagi Bapak Ibu yang ingin disampaikan ini mas sambil menunggu ya ada beberapa kasus yang memang harus dilaporkan dalam waktu 24 jam kami di surveilan jadi kegiatan surveilan itu pada dasarnya adalah melekat di seluruh program hanya saja kami di program surveilan ini lebih memfokuskan pada penyakit PD3I jadi penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi itu juga menjadi konsen kami dalam kegiatan surveilan termasuk juga penyakit-penyakit yang berpotensi KLB diantaranya adalah penyakit-penyakit yang berpotensi KLB yang harus dilaporkan dalam kurun-kurang 24 jam dengan berbagai mekanisme ya kalau mingguan itu ada SKDR kira-kira begitu ataupun juga ketika menemukan kasus maka dalam kurang dari 24 jam ini harus segera dilaporkan ini termasuk bila menemukan tersangka terduga kolera ya terus juga peluburung misalkan AEP ini lumpuh layu akut ini juga termasuk apa itu suspek dipteri PES leptospirosis MERS-COP malaria juga DBD meningitis trancepalitis tetanus neonatorum ini juga menjadi prioritas terus juga keracunan makanan tersangka antraf rabies GHPR gigitan hewan penular rabies ini kelasnya penyakit yang tidak diketahui antaranya yang kemarin mungkin pernah apa itu hepatitis gitu ya terus juga tersekopit nah ini hepatitis nah termasuk juga sekarang adalah dengan adanya apa itu monkey pop ya itu juga menjadi domain pengamatan dari seksi surveillance gitu tapi ya terkait dengan monkey pop sekira nanti akan berikan banyak informasi dari pakabit yang tentu ini sangat mengkhawatirkan karena pergerakan global udah sedemikian rupa dan WAO menjadikan kedaruratan ya begitu mungkin apakah pakabit sudah masuk Bu Teli itu jadi mohon dapat disampaikan dalam waktu 24 jam bila menemukan hal tersebut ya ya kita mulai oh iya siap kita coba bikin baik baik bapak ibu sekalian sekira alhamdulillah pakabit sudah hadir di tengah-tengah kita kita awali jum kita pada malam hari ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat bapak kepala bidang p2p yang terhormat bapak ibu kepala puskesmas dokter fungsi puskesmas para surveilan dan tenaga kesehatan puskesmas lain yang hadir melalui jum ini dan juga tak lupa terima kasih kepada diskom info yang telah memfasilitasi jum pada malam hari ini mongali marilah kita panjang dan syukur kata Allah salam semoga senantiasa terjurah kepada nabi besar kita Muhammad salam walaikasalam bapak dan ibu sekalian tanpa berpanjang lebar sekira marilah kita awali jum kita pada malam hari ini dengan membacakan basmalah bismillahirrahmanirrahim selanjutnya bapak ibu tentu sebagaimana topik yang kami sampaikan bahwa pada malam hari ini kita akan memaparkan melalui pak kabin saya terkait dengan kewaspadaan kita merespon kasus man kipok di dunia dan bagaimana upaya-upaya yang harus kita lakukan sekiranya selanjutnya disilahkan pak kabin kepada bapak untuk dipersilahkan ya makasih pak jagus tolong di hostnya ya dibuat share screen izin host dari keminpo untuk bisa pak kabin menjadi co-host dari kominpo mungkin kang saya kirim WA dulu ke jagus ya siapa siapa Baik, Pak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Malam ini ada 150-an, 58 yang masuk hari ini. Dari 67 Puskesmas, sengaja kami, mohon maaf kesannya mendadak, karena kita harus running dengan serat edaran tentang Man Kee Fox ini. Pertama, sebelum ke materi, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Kominfo, Common Center, telah memfasilitasi kami dengan partisipan yang cukup banyak hari ini. Seharusnya menyentuh di angka 200. Kalau 67 x 3 saja sudah 201 ya harusnya. Ibu Bapak, yang perlu saya sampaikan, pertama terkaitkan BIAN. BIAN dengan BIAS harus dibedakan terkait dengan pelaksanaannya. Kami kemarin sudah melakukan permohonan ke Provinsi, bahkan ke Kementerian Kesehatan, bahwasannya BIAS ditunda untuk di bulan September atau Oktober. Jadi jangan diporsi, sekarang fokuskan pada posisi BIAN dulu. Setelah itu nanti kita bergerak di BIAS. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengambilan sampel, sekarang mengalami penurunan. Harusnya 10% per sekolah, atau di sekolah, totalitas dari sekolah itu 10% kita ambil. Kenapa demikian, Bapak-Ibu? Hari ini kita menemukan kasus cukup banyak. Sekolah saya lihat di Indonesia, kasus kita semakin meningkat, kemarin bahkan menyentuh di angka 6.000 lebih COVID-19, dan itu di daantaranya disebabkan karena subparian baru dari Omikron, namanya BA 2.75. Dan ini sudah diketahui, disebarkan dari India, Afrika, sampai ke negara-negara, termasuk Indonesia saya kira sudah ada, Jawa Barat sudah ada. Gejalannya hampir mirip sama dengan Omikron, kondisi keparahannya juga sama, tidak jauh dengan Omikron, tapi berjauh berbeda dengan Delta, lebih parah Delta. Kemudian itu yang perlu disampaikan Bapak-Ibu, kemudian harus bisa membagi SDM, antara yang melaksanakan BIAN, dengan yang melaksanakan pengambilan sampel pada sekolah-sekolah. Kita punya peluang, pertama yang poskesmas dengan rawat inap, itu dijadikan SOP Bapak-Ibu, yang setiap orang yang mau dirawat inap, itu harus dilakukan swipe antigen. Yang kedua, yang ili, yang ili juga dilakukan swipe antigen. Yang ketiga adalah mereka yang akan melakukan bepergian, atau mereka yang akan melakukan izin atau surat keterangan sehat, itu juga dilakukan swipe antigen. Kemudian orang yang akan dirujuk ke rumah sakit, itu pun melakukan antigen. Nah, ini peluang-peluang yang akan kita gunakan, jangan sampai beberapa poskesmas yang satu bulan pul, ini pernah nol sama sekali tidak melaporkan. Di situ ada puspa, di mana puspa kerjanya? Di situ ada puspa, kemudian ada beberapa puskesmas yang tidak ada puspa, kami bisa lihat teleponan, karena apakah lupa tidak ter-inventarisir atau ter-entry, atau jangan-jangan tidak dikerjakan. Padahal kita tetap 10% dari totalitas sekolah, kemudian totalitas dari siswa itu dilakukan, dan guru, pengajar, dilakukan pengambilan swipe. Kita punya peluang juga, Ibu Bapak, pada saat anak-anak sekolah yang baru masuk, SMP atau SMP, itu juga dilakukan pengambilan swipe antigen. Kemudian pada pelaksanaan bihan, ada bersamaan waktunya dengan pemberian vitamin A dan obat cacing. Nah, Ibu Bapak, sekali lagi saya sampaikan, berikan interval. Jangan disekalikan posisi pemberian vitamin A dengan pemberian imunisasi. Misalkan, boleh saja kalau misalkan MR saja, misalkan yang disuntikan hanya MR, berikan vitamin A, tidak masalah. Tetapi ketika diberikan MR atau vaksin yang lainnya, kemudian diberikan vaksin polio, diteteskan yang OPP, yang oral polio vaksin. Kemudian ditetes lagi dengan vitamin A. Ketika terjadi kasus GP, kita akan bingung mencarinya, apakah ini karena mencret misalkan, apakah polionya, apakah vitamin A-nya. Nah, kalau yang mulai oral, saya kira nanti ditunda dulu seminggu, Bapak, Ibu. Jadi, berikan dulu, misalkan vaksin dulu, atau disepakati, mau vaksin dulu atau mau vitamin A dulu. Itu nanti disepakati di lapangan. Tapi kalau kami sarankan, baik-baik orang datang melakukan vaksin dulu, baru vitamin A dibekal ke rumahnya untuk diteteskan. Nah, next-nya, satu minggu kemudian lagi, diberikan obat cacing. Nah, ini Bapak, Ibu harus strateginya di lapangan, harus jelas, jangan sampai tumpang tindih. Obat cacing dulu, kemudian berikutnya dipaksin, kemudian berikutnya diberikan vitamin A. Jadi, sekali lagi, kalau vitamin A diberikan dengan pemberian vaksin M4, silakan, tidak masalah. Tapi ketika pemberian vaksin yang lainnya, misalkan di PTHB-HIB, atau Penta Bio, atau Penta Palen, kemudian diberikan juga OPB, misalkan ya, teteskan. Kemudian dibarengkan juga dengan pemberian vitamin A. Ini hati-hati, Bapak, Ibu ya. Memang WHA Omar kemudian silakan, tetapi kami mengkhawatirkan beberapa pengalaman yang telah kita lalui, terjadi kasus KIPI, sehingga yang disalahkan imunisasi, bukisah, bukan vitamin A-nya, atau yang lainnya. Jadi, untuk meminimalisir hal-hal demikian, saya kira dipisahkan, diberikan interval seminggu, yang jelas satu bulan ini selesai, yang jelas satu bulan Agustus. Kemudian, Bapak, Ibu, yang berikutnya, terkait dengan booster kedua, Bapak, Ibu ya. Silakan mulai, harusnya mulai tanggal 24 Juli kemarin ya, booster kedua itu dilakukan pada tenaga kesehatan. Kami mempersilahkan, Bapak, Ibu, di lapangan, kalau yang mau dilakukan sekarang, silakan ya. Misalkan besok lusa, silakan. Vaksin kita sudah sediakan. Cuma regimen yang digunakan, atau platform yang digunakan, sama dengan platform dosis booster pertama. Misalkan booster pertama dapatkan Moderna, tentu yang keduanya pun harus Moderna. Yang pertama dapat Pfizer, booster pertamanya, booster keduanya pun harus Pfizer. Itu, Bapak, Ibu, terkait dengan informasi, apa namanya, hal-hal yang berkaitan dengan bulan imunisasi nasional, kemudian pengambilan sampel. Karena sekali lagi, Bapak, Ibu, kemarin kita cukup cemas ya, di tanggal Sabtu kemarin, kita sudah masuk level 2 lagi. Ternyata ada beberapa puskesmas, seperti sampai kemarin Haji Agus tadi ya, ada beberapa puskesmas yang semasa sekali tidak melaporkan kegiatan pengambilan sampelnya. Ada beberapa puskesmas yang zong ya, satu bulan puluh, nggak pernah melaporkan kegiatan pengambilan sampel, baik pada yang ili, atau yang datang ke puskesmas, yang membuat surat keterangan sehat, dan sebagainya, termasuk dari yang rujukan ke rumah sakit, yang dirawat tinap, kemudian yang sekolah, itu saya kira sama sekali tidak ada. Ini jadi pertanyaan apakah memang tidak ada pergerakan, atau memang lupa tidak di-entry ke dalam laporan harian. Nah, itu Bapak, Ibu, informasi sebelum saya menginjak ke respon tentang Mankai Pox ini ya. Baik, saya kira itu Bapak, Ibu, informasi tambahannya. Kita sekarang coba menginjak sama-sama diskusi ya. Ini sedikit ada sedikit mesdisk. Nanti Bapak, Ibu, yang dari profesi dokter, silahkan nanti diperdalam lagi, dibuka lagi terkait dengan perdomaan Mankai Pox ini, juga dari beberapa artikel-artikel, baik dikuatkan CDC, maupun dari jurnal-jurnal lain yang dijadikan rekomendasi WHO selama ini. Saya menekankan bagaimana tentang deteksi dan respon Mankai Pox. Next, ya, Gus. Nah, ini satisasi globalnya seperti ini, Bapak, Ibu, kita coba satu-satu, kita buka ya. Next. Nah, kita kenalan dulu dengan apa itu Mankai Pox atau Sacar Monyet, ya, Bapak, Ibu. Kita nggak, apa namanya, ajak gue sih kecilin ini, jangan seratus, kurangi lagi kegecilan. Ah, sip, belas gitu aja. Jadi, beban pekerjaan kita cukup lumayan, selain tadi ada Dian, kemudian COVID-19 juga mengancam, sekarang ini udah kenaikan, bahkan tiga kali, setengah kali lipat, Bapak, Ibu. Kita dua minggu terakhir, 41 kasus, sementara dua minggu sebelumnya hanya sembilan kasus, atau kurang lebih 3,5 kali lipat peningkatannya dua minggu terakhir ini dibandingkan dua minggu sebelumnya. Kita lihat di, apa namanya, di TP1 atau running tech lainnya, kalau kita akan ada kenaikan kasus di Indonesia itu di angka 4 ribu, akan menyetuh 6 ribu tadi, ya. Nah, baik, Bapak, Ibu, ini Mankai Pox itu apa? Adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Mankai Pox dengan gejala kartesi keruam akut dan derajat berat. Dengan gejala derajat berat, Bapak, Ibu. Ini hampir sama dengan smallpox atau cacar air, atau apa namanya, apa itu namanya, pariola, ya. Hampir sama, ya. Yang paling utama adalah mereka, ciri khasnya adalah ini, yang menyerang layi muka dulu, kemudian adalah limpo denopati atau pemegarkan kelegaran getah bening. Itu ciri khas utamanya, ya. Kemudian ini hampir sama, golongan virus adalah serap limiting disease, ya. Dapat sebut dengan sendirinya, tetapi bila warna gejala berat atau derajat berat akan menyebabkan kematian, terutama adalah cacat yang cukup lumayan, ya. Kalau di wajah, apalagi perempuan, secara estetika, ini sangat mengganggu, ya. Nah, kematiannya memang sedikit, Bapak, Ibu, hanya 11 persen dari total kasus secara umum. Sekali lagi, ini di Indonesia belum ditemukan. Nanti kita lihat data-data terakhir, ya. Next. Nah, ini transmisinya, saya lagi bahwa Manket Fox itu awalnya dari genosis, ya. Penyakit yang berasal dari hewan. Ya, ini umumnya terjadi di daerah Afrika Barat dan Afrika Tengah. Sama halnya dengan penyakit Ebola, ya. Sama dari posisi dari Afrika, ya. Jadi gudangnya penyakit awal mulanya itu sebanyak kan dari sana. Kemudian yang terakhir, Meskof juga, ya. Ebola, Meskof, terus yang terakhir itu apa lagi? Satu lagi, ya. Itu ada beberapa yang memang berasal dari sana. Nah, ciri khasnya adalah salah, ini sekali lagi, kita belum bisa sampai ini meneradikasi, ya. Manket Fox ini ada kasus baru. Sementara kalau yang Small Fox, yaitu atau secara air, atau pariola, sudah tahun 70-an, itu sudah tidak ada, ya. Untuk yang pariola terutama, ya. Itu sudah eradikasi. Untuk Manket Fox, ini karena Manket Fox ini posisinya baru tahun 72, ya, berada di Afrika, dan itu juga terjadi pada sebagian kecil manusia, dan lebih banyak pada primata lainnya dalam hal ini adalah hewan primata, ya, sejenis manusia, yaitu monyet, atau simpanse, dan gorila, ya. Next. Ya, lanjut. Nah, ini, Bapak-Ibu, golongannya termasuk otopox virus, ya. Otopox virus ini, saya kira, Bapak-Ibu, silakan nanti dibuka di Google, atau silakan nanti buka di jurnal-jurnal. Hampir sama semua dengan Small Fox, Small Manket Fox ini juga masuk ke dalam golongan otopox virus, ya. Sama bermuatkan zoonosis. Sekali lagi, ini merupakan penyakit awalnya dari zoonosis. Nah, kalau Small Fox ini di eradikasi tahun 80, udah kan ada vaksinnya, ya, Bapak-Ibu, ya. Ini kan ada vaksinnya. Nah, kemarin ada pertanyaan, apakah Manket Fox ini bisa dicegah? Ya, tadi ada vaksinnya. Ya, nanti ada dua jenis vaksin yang bisa digunakan, tapi apakah ada nggak di Indonesia saat ini, gitu. Ya, lanjut. Next. Nah, ini karakteristik virusnya. Ini merupakan DNA rantai ganda, ya. berbentuk bata dengan ukuran 200 sampai 250 nm, ya. Apaan, militer, apaan, itu, ukuran mikron, ya. Terbagi atas dua tipe, ya. Ada yang berasal dari Afrika Tengah, saya sampaikan tadi, ya. Kemudian berasal dari Afrika Barat. Ini slug-blugnya, kenapa ini muncul Small Fox? Saya nggak juga, apa, Mankai Fox ini. Apakah orang sana itu suka berdekatan dengan monyet atau gimana? Atau karena kemiripan, ya. Orang-orang kulit hitam, kalau kita lihat di beberapa YouTube, ya memang karena mereka itu sedang berburu, ya, dan juga tidak untuk kemungkinan melakukan, mohon maaf, ini hubungan seks dengan binatang pun kemungkinan bisa terjadi. Seperti halnya kita punya riwayat dulu, HIP, ya. Setelah ditulis-tulis, ternyata ada riwayat hubungan seks dengan binatang primata lainnya. Next. Nah, sejarahnya seperti ini, ya. Pertama kali diidentifikasi sebagai hewan, pada hewan primata, dan juga ditemukan pada hewan pengerat, ya. Awal mulanya memang pada hewan primata itu monyet, kemudian ternyata setelah diidentifikasi pula, ditemukan pula pada hewan-hewan pengerat, seperti tikus, tupai, ya, kemudian kelinci, ya, juga termasuk. Nah, ini pertama manggapak pada manusia itu terjadi tahun 70-an, ya, di negara, di Kongo, ya. Sekali lagi, ini Kongo ini lagi-lagi, ya. Ebola pun di Kongo awalnya, kan. Ebola, Kongo. Ini semua pokoknya sama di Kongo, ya. Kemudian di negara tersebut melaporkan kejadian sangat tinggi, ya. Lebih dari seribuan kasus, ya, per tahun sejak 2005. Ya, kita waktu itu ingin melokalisir, kata WHO, ya, jangan sampai ini keluar Afrika. Ternyata sekarang sudah ada di luar Afrika, bahkan di negara-negara maju, termasuk ini yang sekarang dikhawatirkan itu Ebola. Ebola kalau masuk ke luar Afrika, atau Kongo, ini sangat-sangat mengkhawatirkan sekali, ya, karena sepatah literatnya hampir 99 persen. Ya, jadi orang yang 100 itu 99 meninggal kalau Ebola. Ya, next. Nah, ini secara epidemiologinya, sekali lagi, tahun 2016, Mankai Pox ini sudah dikonfirmasi di beberapa negara. Tadinya popus di Kongo, ternyata sudah menyebar, terutama negara-negara yang ada di, apa namanya, Afrika ini, ya. Kemudian 2018, 2019, terkonfirmasi ternyata di negara-negara maju, ya. Amerika, Israel, bahkan Singapura, tetangga kita, ya. Singapura juga ada kena. Kemudian kemarin Thailand yang ditemukan juga, ya. Dan di Australia, ya. Australia sekitar 41, kalau nggak salah. Thailand 2 orang, kalau Singapura 6 orang. Jadi kita terjepit posisinya di antara negara-negara yang sudah terinfeksi atau terkonfirmasi positif mengkipoksi, ya. Kita lanjut. Nah, ini sekali lagi ada perempuan pengerat, ya. Jadi infeksi pada manusia terjadi karena merawat hewan yang terinfeksi, ya. Biasanya hewan pengerat, tupai, dan monyet. Kemudian infeksi terjadi pelewat kontak langsung, ya, cairan tubuh, bahkan dari manusia pun bisa ke manusia itu melalui droplet, ya. Melalui droplet, sehingga nanti penata kesanannya seperti apa. Ada pertanyaan ke mana apa harus menggunakan APD level berapa, nih. Nah, ini hati sama dengan virus COVID-19, menulatnya semua melalui skrit, ya, melalui cariran mukosa yang terinfeksi, manusia yang terinfeksi memulakan pada orang lain. Nah, faktor resiko yang mungkin terjadi adalah memakan daging hewan terinfeksi yang tidak matang, ya. Tapi masak, saya kira kalau tupai atau tikus, saya kira di Jawa Barat nggak makan seperti ini, ya. Kecuali kalau di Tomohon, di Sulawesi Utara, ya. Lanjut. Nah, ini bagi manusia kemudian saya sekali lagi, itu melalui droplet, ya. Melalui droplet, kemudian selaput tandir, ya, memandai mata, hidung, mulut, kemudian lesi pada luka kulit atau objek yang sudah terkotamin dengan si. Kemudian, nah, yang paling risiko juga, Bapak-Ibu, ternyata hampir 80%-an kasus small folk ini, ya, apa, monkey folk ini, monkey folknya ditemukan pada yang LGBT, ya, atau gay, terutama gay, ya, teman-teman, banyak-banyak ditemukan. Juga kita lagi mendapatkan kompirmasi di beberapa John Hopkins University, kemudian dari CDC, ya, di Harvard, juga mengalukan penelitian, kenapa sih gay malah banyak dibandingkan dengan yang biasa yang normal, gitu, ya. Nah, ini juga petugas kesehatan. Hampir 390-an petugas kesehatan yang menangani monkey folk ini juga terinfeksi. Nah, artinya ini tadi kaitannya dengan bagaimana menggunakan APD pada saat penanganan kasus monkey folk ini, ya. Ya, lanjut, ya. Nah, ini ada dua periode, Bapak-Ibu, ada periode inkubasi. Ini rata-rata itu antara 6 sampai 13 hari. Biasanya mempunyai rentang waktu 5 sampai 21 hari. Nah, ini yang harus kita lihat nanti pada saat surveillance bergerak. Tapi tidak ada di Garut, ya, terutama di Garut, ya. Di Indonesia jangan ada. Pertanyaannya, kenapa Indonesia belum ada? Kita punya cerita dengan COVID-19, Bapak-Ibu, ya. COVID-19 ditemukan pertama di Indonesia itu tanggal 2 Maret 2020, ya. padahal di Wuhan itu di awal November sudah ditemukan, bahkan akhir Kotobar tidak salah, ya. Akhir Kotobar tidak ditemukan, sementara di Indonesia sendiri baru tanggal 2 November. Itu sempat jadi pembicaraan kami di Pusat Kesehatan Penelitian UI, ya. Kenapa ya Indonesia baru merilis tanggal 2, bahkan aneh, gitu. Itu kan hitungan waktu 5 bulan, kok masa sementara mobilitas Cina ke Indonesia itu cukup tinggi. Nah, ternyata kalibrasi dan standarisasi alat pemeriksaannya kita masih jauh dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Dan pertanyaannya, kemungkinan besar itu sudah ada. Kita di bulan Desember pun sudah ada. COVID-19 baru dirilis tanggal 2 Maret itu, karena pun itu ada desakan beberapa negara maju untuk mengakukan kalibrasi dan mengganti beberapa apa namanya alat laboratoriumnya untuk mengetes. Nah, jangan-jangan ini juga sudah ada. Mankai voksini atau cacar monyet ini jangan-jangan sudah ada di Indonesia. Karena keawaman salah satunya hari ini Ibu Bapak, Bapak Lepasesmas, dokter mengenal bagaimana tentang cacar monyet ini. Walaupun nanti silakan Bapak-Ibu yang dari medis membuka lagi referensi-referensi lain yang kaitannya dengan gejala klinis dan sebagainya. Jadi rata-rata Bapak-Ibu ini biasanya muncul pertama kali masa infeksi atau interval dari infeksi hingga pada gejala muncul itu pertama kali biasanya di 6-13 hari. Namun rata-rata juga itu muncul waktu di antara 5-21 hari. Nanti ketika ada kasus yang gejala awal gejala sebelum muncul gejala ruang itu ada gejala kita perlu ketika kontak perat yang orang-orang tertular infeksi Mbak Asar Manyat ini maka dikondisikan 21 hari itu dipantau terus jangan-jangan nanti gejalannya muncul di pas hari 20 atau hari 21. Next. Nah ini Bapak-Ibu yang untuk periode infeksi ada 2 tadi periode inkubasi periode infeksi biasanya sifatnya akut prodormal ini 0-5 hari ditandai dengan jar demam hampir sama dengan infeksi lainnya terutama kaitin dengan virus itu ada kemiripannya ada demam sakit pepal yang hebat tetapi di sini ada satu yang menonjok Bapak-Ibu dibandingkan dengan yang smallpox atau yang lainnya atau virus yang lainnya termasuk COVID di sini perbedaannya di sini ada perbesaran kelejar getah bening ini ciri khasnya pembelajaran kelejar getah bening kemudian ada fase erupsi yaitu ruang bermunculan pada satu atau tiga hari setelah munculnya gejala demam hati-hati Bapak-Ibu ini juga harus dibedakan antara cacar air dengan campak yang juga harus dibedakan kemudian kalau pariola sudah tidak ada yang tidak mungkin pariola jadi ada dua fase pertama fase akut atau prodormal dan fase erupsi atau munculnya ruang itu diawali gejala demam kemudian diakhiri dengan ruang yang dimulai pada bagian wajah dulu Bapak-Ibu hampir 90% wajahnya dulu yang kena baru nanti menyebar ke ekstremitas dan alat genitalia next ini ini Bapak-Ibu saya sampaikan tadi mulainya ruang tersebar mengenai pertama wajah tadi 95% antapak tangan dan kaki tapi rata-rata mulai dari 91% kasus bagian wajah kemudian jelitalia dan konditival atau kornea dan kornea 20% ini membutuhkan kira-kira 3 minggu untuk seluruh bekas itu luka hilang kita ingat kalau cacar air ya hampir sama kan 3-1 bulan ini akan hilang sendiri dan justru ini tidak ada batasan infeksi tidak ada virulensinya pustula atau yang lesi yang ada pada saat bahasa kitanya apa sih cairan yang terdapat pada gelembung cairan atau kaya nanah atau cairan yang bening gitu ya nah kalau lepas ini cairannya akan lebih cepat menularkan ada penularan skin-skin kulit ke kulit ini akan lebih cepat begitu pun yang tadi berdasarkan kajian ternyata dari secrit atau droplet itu pun menjadi determinan untuk terjadinya bercepat infeksi di samping tadi masih dalam penelitian bahwa yang LGBT atau gay pun ini menjadi risiko paling tinggi dari seribu itu hampir 80 persenan yaitu 800 orang ternyata pada gay itu juga banyak ditemukan kasus mankai vox ini ciri asnya ada ruam Bapak Ibu sama ruam cuma ada yang paling membedakan di sini adalah lemporinopati pembesaran kelanjar getah bening lanjut nah ini derajatan durasinya jadi rasinya dapat berbesar dari sedikit hingga beberapa ribu dan kadang-kadang menyebabkan rasa nyeri kemudian saya lagi saya sampaikan limporinopati merupakan gejala yang jelas dan khas kemudian ini akan sembuh sendiri diantara 3-1 bulan 3 minggu sampai 1 bulan raja berat umumnya dapat jadi pada anak-anak nah ini yang kita khawatirkan yang pada anak-anak kalau campak itu kan ada kaitannya dengan bagaimana terjadi penemuan juga kalau sampai nah ini yang akhirkan baik lanjut nah ini sekali lagi kalau smallpox ini sudah tereradikasi tapi parisela ini masih tetap ada, kemudian meseles pun sekarang masih banyak yang kaitan dengan campak rubella sekarang sudah mulai bergeser meseles atau campak sekarang sudah bergeser ke rubella di kasus-kasus yang ditemukan di Jawa Barat ini kita lebih banyak pada rubellanya dibandingkan dengan campaknya sekali lagi Bapak-Ibu kejadian lain yang perlu dipersingkirkan adalah infeksi bakteri pada kulit misalkan skabies, pilis, alergi dan terhadap ubat-ubatan juga ibu bapak terutama dokter sini yang akan melakukan screening, deteksi harus membedakan terkait dengan mancaipox ini dan pada tahap awal ini dapat dipikirkan menjadi dipikirkan penyakit dengan demam lainnya sekali lagi yang terbaik adalah konfirmasi melalui laboratorium tetapi ini perlu waktu Bapak-Ibu karena di Garuti sendiri belum mampu untuk meriksa cacar manyet ini ini harus kita rujuk sampelnya kita kirim ke labkesda provinsi atau ke labkesda yang ada di Dilipbangkes next ini perbedaannya Bapak-Ibu sambil sama demamnya tapi kalau kita lihat kalau COVID kemarin kan 37,3 ke atas nah ini di angka 38 derajat ke atas kalau mancaipox kemudian ke carair 39 saya kira Bapak-Ibu ini sudah bisa dijadikan perdoman nanti di print disimpan nanti di tempat pemeriksaan atau di BP atau di klinik silakan untuk apa namanya bahan referensi kita ya lanjut nah ini kalau di posisi genital seperti ini ini daporkan di Inggris Bapak-Ibu ya ini posisi di Inggris ditemukan paling banyak pada genital pada LGBT atau gay ini seperti ini Bapak-Ibu next kemudian nah ini kalau di wajah kita tinggal lihat lesi-lesi bekasnya apa namanya beda dengan cacar air Bapak-Ibu ya atau ngeparisela ini jauh ya kalau parisela tinggal putih biasanya melupas kalau ini biasanya merah dulu baru tinggal apa namanya kropeng ya gitu ya kemudian nanti akan melepas sendiri dan ini masih fase penular ini saya lagi ini pasti fase penularan ya next nah ini yang di muka ya terutama yang di orang apa yang namanya di mulut ini juga cukup mengkhawatirkan ya terjadi pada tenggorokan nah nanti takut dikhawatirkan yang di posisi ditorsial nanti dibilangnya pseudomembran hati-hati dengan dipterinya jangan dianggap sebagai dipteri kalau misalkan ada lesi di luar terutama di mulut di dalamnya ada berarti ini kita curigai dengan apa namanya cacar monyet next ya lanjut bagus nah ini yang posisi di anal ya terutama yang ditemukan di pada LGBT dan pada gay ya kemarin hasil apa taparannya termata lebih banyak juga saing pada muka juga pada alat orang anal ya apa anal dan pekalnya ya terutama di suka mohon maaf ya sodomi seperti itu ya siya next nah ini untuk klepotriumnya Bapak Ibu ini dapat diambil spesimen dari lesi ya cairan atau bagian yang luka jadi kalau mohon maaf saya sebutkan cenang lah misalkan gitu ya ada cairannya baik yang bening atau maupun yang sudah keruh itu diambil spesimennya ya ini diidentifikasi dengan PCR sekali lagi Bapak Ibu perlakuannya sama dengan apa namanya COVID-19 ya tapi COVID-19 bisa dideteksi dengan antigen kalau ini enggak ya antigen atau antibody ini tidak spesifik tapi harus dilakukan dengan pemeriksaan PCR begitu pun nanti alat-alatnya pun hampir mirip menggunakan dacron dan sebagainya ya ini akan dikirimkan sesuai dengan prosedur bagaimana kita mengalukan pengiriman spesimen COVID-19 ya menggunakan dacron dan sebagian cairan PTM-nya seperti itu ya next nah ini ya siapa saja yang kontak yang untuk mengurangi transmisi manusia ke manusia tentu kita tracing ya di siapa saja yang kontak atau merawat pasien dengan ser-monyet ini disarankan untuk menghindari kotak langsung sekali lagi menggunakan sarung tangan alat pelindung diri tentunya mencuci tangan dari kewajiban bagaimana ketemu kasus-kasus seperti ser-monyet ini next nah ini pencegahannya hampir sama Bapak Ibu ya tetap cuci tangan pakai masker APD seperti itu ya karena tadi droplet jadi apa namanya resiko penularannya kemudian kacamata sepatu bot ini hampir mirip dengan COVID-19 karena selain tadi skin to skin lendir ketemu droplet dan sebagainya itu jadikan resiko untuk penularan nah memastikan pasien di isolasi di rumah sakit atau rumah sekali lagi Bapak Ibu dua hal yang berbeda kalau COVID-19 satu perlukan tekanan negatif segala macam kalau ini tidak perlu seperti itu isolasi tetapi tetap perawatan apa namanya untuk merawat pasien yang infeksi virus seperti COVID-19 tetapi tidak lebih parah lagi dengan COVID-19 harus tekanan negatif apa namanya harus tersendiri seperti itulah Bapak Ibu lanjut nah ini terapinya sekali lagi dua hal yang penting disini adalah bagaimana pengobatan simptomatis dan terapi suportif ya itu saja kuncinya sama halnya dengan infeksi virus-virus lainnya kalau demam ya dikasih paracetamol misalnya seperti itu untuk mengurangi cairan ya tentu di infus saya kira tadi dokter sudah memahami tentang bagaimana peran terlaksanaan virus ya terinfeksi virus seperti itu Bapak Ibu sampai saat ini tidak seperti hanya COVID-19 sampai saat ini tidak ada obatnya saya lihat belum ada walaupun beberapa negara maju menyampaikan dari produknya Pfizer sudah ada ternyata intinya adalah ujung-ujungnya pada mencegah reflikasi dari virus itu sendiri tidak bisa membunuh virusnya itu next kemudian saya kira ini sama ya terkait dengan vaksin Bapak Ibu ya ini vaksin yang sudah diserti dia adalah Pfizer-Ingenius kemudian ada cam 2000 saya kira kami tanyakan apa sudah ada di Indonesia ini juga masih karena ini baru ada di negara-negara maju yang sudah terinfeksi tidak butuh kemungkinan Kementerian Kesehatan akan menyediakan obat-obatan atau vaksin bisa dibeli bebas atau seperti COVID-19 dimasakkan karena ini sudah menjadikan kedauratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia KKMD apakah nanti pemerintah akan menyiapkan ini wal-walam ke depannya kerjaan vaksin ini lagi untuk sekali lagi bahwa ini adalah bentuk emerging jonasis Bapak Ibu disebabkan karena virus tadi secara monyet ditemukan tahun 70 di daerah endemis negara-negara Afrika terutama Afrika Selatan Afrika Tengah tadi masuk juga Afrika Barat sejak 22 sejak Mei yang kemarin ini menjadi perhatian global kemudian baru 23 Juli kemarin berarti baru minggu kemarin WHO menetapkan sebagai Publicate Emerging of International Consent atau PHIC atau bahasa kitanya adalah Kedauratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMD tentu ini hampir sama dengan COVID-19 apakah terlambat juga enggak seperti itu karena WHO menurut menetapkan tanggal 17 Februari kemarin 11 Februari bawa COVID-19 sebagai PHIC padahal November itu sudah naik di Wuhan dan di Hubei Indonesia pun masih dipertanyakan saya sampaikan tanggal 2 Maret benar padahal kami sudah melakukan salah satu riset di lapangan Desember pun sudah ada sebenarnya di Indonesia itu COVID-19 di tahun 2019 cuma karena belum pede untuk menyampaikan apa ini COVID-19 atau bukan akan disamarkan dengan ISPA-nya dengan penumohnya dan sebagainya next oke lanjut ya sekali lagi tanggal 23 Juli adalah sebagai penetapan cacar monyet atau mankepok ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMD jadi sama derajatnya dengan COVID-19 sebagai apa namanya konsen internasional konsen atau perhatian khusus dari dunia internasional termasuk dari WHO yang menerbitkan KKMD ini adalah WHO berdasarkan posisi pandeminya karena ini sudah beberapa negara kurang lebih sekitar 27 negara yang sudah melaporkan bahwa kasus cacar monyet ini sudah ditemukan di beberapa benua dan beberapa negara maka kita tahu secara epidemiologi kalau sudah lintas batas benua beberapa negara yang kena maka dijadikan sebagai pandemi yang tadinya sporadik naik ke pandemi naik ke epidemi dan terakhir pada pandemi kenapa ini loncat pandemi karena ditemukan beberapa negara di beberapa benua next nah ini terkopi masih 16.000 tadi saya lihat di TV1 ini sudah di angka hampir 20.000an per hari ini di 20.000an di beberapa negara dan total negara sekarang 75 negara tadi saya lihat lagi di angka 80 negara yang sudah terinfeksi ada kasus apa namanya cacar monyet walaupun kematiannya masih sedikit ya 11% tadi paling tinggi dan ini hanya 5 orang yang ditemukan dari 16.000 ini next saya kira paling banyak itu Spanyol di angka 3.000an padahal kemarin di angka 2.000 sekianan sudah 3.000 kemudian Amerika Serikat kemudian Inggris Belanda juga nanti kita lihat kenapa ini pada tinggi lanjut saja lanjut saja oke sekarang di Indonesia bagaimana sekali lagi Indonesia terjepit pada posisi negara-negara yang sudah terinfeksi kemarin memang ada laporan dari beberapa leherah seperti di Jakarta yang ditemukan beberapa kasus di Jawa Barat juga sudah ada kemudian Jawa Tengah ada beberapa di Kalimantan tapi hasilnya discarded semua sekali lagi hasilnya discarded semua pertanyaannya apakah benar gak discarded jangan-jangan kayak dulu yang Covid-19 dinyatakan Februari gak ada ternyata Maret tanggal 2 baru muncul di Indonesia itu pun gak sengaja ibu dan anak yang kena tipes ternyata ujung-ujungnya ditentukan sebagai Covid-19 jangan-jangan di Indonesia pun nanti kita bukan negatif thinking karena keterbatasan mesin dan sebagainya alat-alat untuk laboratorium kenapa Singapura saja yang kita sering bolak-balik ke Singapura saya temukan 6 mungkin hari ini sudah 10 Singapura kemudian di Australia itu hampir 40-an artinya mana mungkin orang-orang yang negara maju kayak Singapura Korea kemudian Thailand dan Australia tidak menemukan apalagi Indonesia negara berkembang kembali lagi kepada kemampuan lead bank untuk menentukan apakah sudah ada atau tidak di Indonesia lanjut lanjut saja ini saya berasakan hasil kunjungan ke beberapa negara ternyata Belanda sudah ditemukan dari sekian kasus yang datang dari sekian orang yang datang ternyata sekian kasus ditemukan ini banyak di negara-negara di Jerman kemudian Belanda Amerika Serikat oke next kita ya di Indonesia bagaimana nah ini ya kita yang pintu masuk paling besar ini tiga poin tiga tempat pertama Bandara Sakharwata kemudian Bandara Ngurah Rai yang ada di Bali kemudian Pelabuhan Batam Pelabuhan Batam berbatasan langsung dengan Singapura sementara Jakarta itu sebagai pusat kota ibu kota negara tentu ini semua negara masuk ke pusat bisnis ya nah sementara di Bali tempat wisata ini juga risiko untuk penularan transmisi dari para pendatang atau para wisatawan dari luar negeri atau PLN ya lanjut nah ini kita fokus saya di kerjaan kita ya di kerjaan puskesmas pertama kita harus bisa mendefinisikan kasus ada yang namanya suspek kemudian ada probable confirm dan discarded kalau hampir sama ya dengan COVID-19 ada suspek ada probable ada confirm ada discarded nah Bapak Ibu kita coba lihat satu persatu ya nanti untuk diperdalami silahkan buka di buku kemudian pertama terkait dengan yang suspek ya ini orang dengan ruam akut saya lagi dengan gejala ruam akut dengan penyebab tidak umum dan memenuhi satu atau lebih gejala sebagai berikut ya ada sakit kepala suhu di atas 38,5 ya demam saya lagi ada lempoh denepati ya lempoh denepati ini yang jadikan tadi ciri khasnya ini ya kemudian ada mialgia kemudian sakit punggung kelemahan tubuh dan gejala ruam yang tidak menampakkan penyakit kulit lainnya ya tadi disampaikan diagnosa diferensialnya apa misalkan dengan smallpox atau cacara air atau dengan penyakit baik bakteri misalkan tadi apa skabies dan sebagainya kemudian yang probable nah ini masuk kriteria suspek plus ditambah gejala ini ya ada riwayat kontak sebelumnya dengan penerita baik suspek maupun yang konfirmasi kemudian riwayat perjalanan ke negara dengan negara endemik ya terutama tadi saya sampaikan beberapa negara termasuk Singapur nih nanti kalau ada pulang dari Singapur ada gejala hati-hati ya itu sudah masuk kriteria probable kemudian melakukan hubungan hubungan seksual 21 hari sebelum gejala nah ini juga jadi bahan pertimbangan rupa ibu kenapa bisa muncul pada saat pasca ya after hubungan seks ini jadi juga jadi pertimbangan karena tadi ada kaitannya dengan pada gay tadi ya pada gay atau LGBT ternyata ini juga ditemukan paling banyak setelah 5 sampai dengan 6 hari atau bahkan membeli lambatnya lagi ada 21 hari kemudian hasil serologi tentu ini hasil otopirusnya ya ya atau voksivirusnya ini dan tidak punya riwayat vaksin smallpox saya kira nggak ada ya kita yang vaksin smallpox ya kemudian dirawat di rumah sakit dengan kaitannya terkait dengan penyakit ya tentunya bapak ibu yang dirawat di rumah sakit punya riwayat misalkan di tetangga di kamarnya atau di beda-beda yang ditanyakan di wawancara oleh tim petugas surveilannya tentu yang berikutnya adalah yang merah ini yang confirm yang confirm ini berdasarkan hasil lab saya lagi hasil lab dan atau sequencing saya lagi ini berdasarkan hasil PCR atau dan atau sequencing WGS misalkan dibutuhkan nggak nanti ketika PCR nggak ditemukan dinaikkan ke WGS misalkan world goal sequencing kemudian negatif atau discarded nah kalau discarded ini tentu bila mana dihasil PCR-nya atau sequencing-nya dinyatakan negatif jadi saya kira ini adalah empat definisi yang malam hari ini saya sampaikan berdasarkan dari juknis perdoman yang ada di Kementerian Kesehatan pertama yang suspect yang kedua probable suspect plus dengan poin-poin ini ada riwayat kontak ada riwayat perjalanan ada melakukan hubungan seksual 21 hari sebelum gejala kemudian seriologi positif golongan otobox virus kemudian tidak mempunyai riwayat smallpox teriwayat infeksi otobox virus kemudian yang confirm ini tentunya tadi berdasarkan hasil laboratorium baik PCR maupun spensing oke lanjut lanjut saja nah sekarang kita coba yang kontak erat kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau kasus terkonfirmasi sejak mulai gejala sampai dengan keropeng mengelupas atau hilang keropeng tenang atau japah ngurang gitu ya maksudnya kita ya supaya keropeng menghilang atau mengelupas mankai pox dan memenuhi syarat salah satu kriteria sebagai berikut jadi kontak ketat muka itu siapa yang kata-kata kata 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 siapa pertama yang kata tetap muka termasuk kesehatan tetap muka tanpa menggunakan APD yang sesuai termasuk kontak rat sekali lagi kontak fisik langsung termasuk kontak sesual kontak dengan barang yang terkontimasi seperti pakaian atau tempat tidur sekali lagi ini hampir mirip sama dengan sejenis virus lain masuk COVID-19 Bapak Ibu ya ada tiga hal cuma ini nggak disebutkan berapa meter-meternya kalau COVID-19 kurang dari satu meter waktunya 15 menit kalau ini nggak disebutkan cuma kontak petak muka antara petugas kesehatan misalnya tanpa menggunakan APD pun termasuk ini sebagai kontak rat melalui kontak petak muka kemudian kontak fisik langsung skin-skin termasuk hubungan seksual dan kontak dengan barang yang terkontaminasi seperti pakaian dan tempat tidur ini Bapak Ibu sebagai definisi kontak rat next nah untuk penemuan kasus tentu Bapak Ibu kita mengikuti notifikasi international health regulation artinya bagaimana kita menetapkan suatu regulasi misalkan contoh yang untuk apa yang masuk ke Indonesia menggunakan kartu apa namanya kuas padan kesehatan seperti itu yang kartu kuning kemudian ini tentunya dipitu masuk di entry masuk ke satu negara misalnya ini dari bandara itu juga jadikan KKP seperti hanya Jemah Haji yang sekarang baru pulang Bapak Ibu sebelum masuk ke embarkasi di Asrama Haji ketika pulang dari Arab Saudi di pintu masuk ke bandara keluar dari pesawat masuk ke itu langsung melakukan scan suhu ini juga sama nanti tindakan Jyoti berikutnya adalah menggunakan PCR atau antigen untuk yang Jemah Haji kemudian yang kunjungan ke fasilitas kelayan kesehatan ini termasuk pesawat masyakit swasta klinik dan sebagainya kemudian sekali lagi ini harus mengespadai pasien demam dengan ruam jadi Bapak Ibu dari tim medis atau teman-teman perawat yang suka ikut periksa di BP hati-hati orang yang dengan demam dan ada ruam dan memenuhi kriteria tadi ya yang apakah ini suspect apa ini probable itu harus diwaspadai kemudian bila mana ada laporan masyarakat misalkan ada gejala orang rame-rame misalkan di satu RT banyak anak yang kena atau banyak orang yang kena cacar yang tadi saya sebutkan misalkan apakah itu benar cacar karena cacar monyetnya atau misalkan cacar air atau karena parisela atau karena campak kemudian next-nya adalah melakukan pelacakan kontak nah ini sekali lagi kembali lagi sesuaikan dengan kriteria kasus untuk total laksananya isolasinya notifikasinya pemerintah spesimen dan terutama Bapak-Ibu sekaitannya dengan penyidikan epidemiologi ketika ini ditemukan segera dilaporkan dan kita lakukan di luar di luar diagnosa diferensial diagnosa bandingnya ini juga dilakukan diskualifikasi ketika oh ini masuk kainnya cacar air berdasarkan gejala-gejala yang tadi oke lanjut next ya nah ini respon kasusnya seperti ini Bapak-Ibu kalau ada kasus suspek atau probable bahkan konfirmasi tindakan yang harus dilakukan adalah segera isolasi diri nah isolasi ada dua macam tadi ada isolasi yang katanya gejala sedang bisa isolasi dirumah dengan pengawasan petugas dari dinas kesehatan itu sepanjang selama 21 hari misalkan gejala kontak kita ikuti 21 hari apakah dia udah mulai gejala atau belum 21 hari dia ada gejala dan KU-nya bagus berarti akan dinyatakan sebagai selesai isolasi dan alangkah lebih baiknya lagi kita lakukan misalkan kalau ada ada caca apa namanya ada lesi misalkan walaupun itu bukan curigai karena monkeypox saya kira nanti akan didiang sebagai deskarnit untuk dilakukan pemeriksaan PCR kemudian pengambilan spesimen ini berupa lesi kulit Bapak Ibu cairan dari kulit yang kena ngelembung kayak cairan kemudian diperlukan swab di permukaan lesi atau eksudat dari satu lesi sekali lagi Bapak Ibu ini satu lagi atau krustalesi sekali lagi ini dilakukan pengambilan Pak bagaimana kalau sudah kering tetap kita diambil yang kering itu diambil diambil untuk dijadikan bahan atau kropengnya tadi diambil untuk dijadikan bahan pengiriman sampel bagaimana untuk pelacakannya kunci utamanya sekali lagi Bapak Ibu tugas surveilan adalah memutuskan rantai transmisi atau penularan pelacakan kontak adalah bagian yang dilakukan untuk mencari dan memantau kotak kerat dari pasus proyek atau konfirmasi kalau dianggarkan seperti ini Bapak Ibu kalau ini dilakukan pelacakan satu kalau kemarin COVID-19 bisa menurutkan tergantung nilai R-not sama RT-nya kalau RT-nya itu kan lebih berkearah bagaimana satu orang bisa menularkan satu populasi rentan kalau R-not itu pada populasi secara sekolupaten nah ini juga saya kira akan lebih cepat penularannya apalagi tidak ada ancamannya melalui skin-skin melalui droplet atau melalui lendir ini akan cepat menular kepada manusia kemanusia PE-nya apa yang dilakukan Bapak Ibu tentunya kita melakukan peracakan kontak sekali lagi identifikasi kontak tadi ada kontak beberapa hal kriterianya tadi ada yang kontak dengan pasien misalkan kontak tanpa menggunakan LPD dan yang lainnya jadi kawakan proses identifikasi kontak dengan mengingat kembali orang yang pernah berkotak dengan kasus kemudian identifikasi kontak rumah tangga tempat kerja dan sebagainya hampir sama umumnya dengan COVID-19 kemudian pencatatan detail untuk kontak kontak listing kita melakukan pembancara kontak kerat kemudian menangkapi data sesuai dengan pembantuan apakah nanti kita akan siapkan untuk pembantuan kontak tanpa gejala orang yang kontak tapi tanpa gejala ini dilakukan pembantuan gejala dan tanda dan dibatasi kontak orang dengan orang lain pembantuan dilakukan oleh petugas tergantung pada sumber daya yang tersedia baik dari puskesmas maupun saya kira kalau di kita tentunya puskesmas nanti juga dari dinas sehatan terkait dengan bagaimana teknisnya apabila kontak timbul gejala apabila kontak timbul gejala atau tanda awal selain ruam maka harus diisolasi atau dipantau hingga gejala hilang misalkan ada gejala bentak tapi dia punya gejala demam kita tunggu ada ruam tidak kalau tidak ada ruam berarti tetap harus diisolasi dibatasi dan dipantau hingga gejalanya hilang apabila muncul ruam yang muncul ruam tentunya harus diisolasi dan di evaluasi sebagai kasus probable selanjutnya dilakukan untuk menegakkan diagnosa ini apa namanya secara menyebut tidaknya adalah menggunakan pengambilan spesimen next oke inilah buat terunjukannya untuk di Indonesia Bapak Ibu jadi yang ada itu di IPB ini kaitannya di Satwa Primata kemudian yang ada di Kemenkes ini adalah di Koplek Pergudangan di Percetakan Negara atau di Leadpang Kes ini yang ada berdua kemarin kita sudah mengusulkan jangan jauh-jauh ke Jakarta kalau bisa di Bandung saja mudah-mudahan nanti kedepannya kita yang jelas di Labkesa belum ada Labkesa Garut ini akan dikirim ke pusat seperti hanya kasus COVID pertama kita ngirim ke Jakarta ke Leadpang Kes kemudian muncul di Unpad dan di Labkesda di Jawa Barat seperti itu akan dibagi-bagi tapi untuk awal-awal katanya masih di Leadpang Kes Jakarta Jalan Percietakan Negara dan di IPB lanjut saya kira itu ya teman-teman Bapak-Ibu silahkan nanti untuk mengupdate informasi ini jangan ada informasi terbaru intinya apa Bapak-Ibu kita kenal dengan mankaipoks itu sendiri kemudian bagaimana perasaan pencegahannya dan tugas dari P2P adalah bagaimana untuk melakukan penyelidikan epidemiologi perlacakan kota keret dan sebagainya hampir mirip sama dengan COVID-19 next saya kira sudah habis ya Alhamdulillah sekali lagi Bapak-Ibu beberapa referensi saya gabung dari beberapa narasumber kemudian dari beberapa artikel juga saya masukkan tentu ini cepatnya dinamis bisa berubah akan bertambah kebijakan atau secara materi intinya karena ini kita masih belajar saya lagi masih masih belajar penanganan secara minyak ini karena belum kita dapatkan kasusnya di Indonesia versi Indonesia kita belum menemukan jangan-jangan sudah ada sebenarnya karena belum paham saya kira itu Bapak-Ibu untuk diskusi secara klinis saya kira nanti kapasitasnya di tenaga medis saya kira kita fokus ke bagaimana penanganan sampel dan sebagainya saja oke saya kembalikan ke aja baik terima kasih Pak Kabit atas peparan tadi yang disampaikan dan tentunya banyak informasi yang disampaikan kepada kita semua sebagai tentu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dan juga bagaimana kita merespon bila hal yang tidak diinginkan terjadi baik Bapak-Ibu kiranya ada hal yang ingin ditanyakan disilahkan mungkin satu atau dua penanya disilahkan sebelum kita sama-sama akhiri baik sekiranya langsung saja mungkin ya ini ada dokter ada milzari ya disilahkan dok dari puskes mana disilahkan langsung saja dok bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya izin bertanya Pak saya dari saya Dr. Adamil Zarifikri Abdulmanan dari puskes Masjisew ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan Pak yang pertama apakah untuk pemeriksaan itu ada yang lain selain lesi misalnya Pak dan itu seberapa efektif terus mau tanya juga misalnya pas pemeriksaan lesi itu apakah misalnya kan di puskes mungkin kultur masih bisa dilakukan sementara karena misalnya ada analis apakah bisa dilakukan untuk kultur itu nah terus pertanyaan yang kedua saya ingin bertanya mengenai mekanisme laporan Pak apakah semua kasus baik suspect probable dan confirm itu langsung dilaporkan atau hanya probable dan confirm saja atau dan juga saya ingin bertanya juga untuk misalnya kasusnya masih suspect itu apakah kan kalau yang saya lihat tadi kira-kira kita pantau ini mohon maaf kalau ada salah kita pantau selama tujuh hari sebenarnya 21 hari dipantaunya tapi tujuh hari dulu dilihat apakah ada ruam atau tidak untuk kelanjutannya apakah mengarah ke confirm atau tidak itu bagaimana alurnya terima kasih assalamualaikum warah walaikumsalam walaikumsalam makasih dokter ada mungkin langsung aja di resumen apakah begini kami sampaikan kembali bapak ibu apa yang kami dapatkan saya lagi bapak ibu dinas kesehatan provinsi belum mendapatkan materi ini baru keupatan dan ibu bapak semua yang dapatkan ini dinas kesehatan provinsi pun belum mendapatkan materi ini ini langsung dari kementerian kesehatan bersama dari konsultan konsultan ahli kaitan mankai pop kembali lagi bapak ibu yang pertanyaan pertama apakah perlu tidak selain lesi kemarin itu ditanyakan untuk saat ini yang menjadi akurasi adalah masih di lesi beda halnya untuk di covid dia menggunakan hanya di skrit yang ada atau mukosa yang ada di hidung dan tenggorokan nah ini yang lebih akurasi sampai saat ini yang direkomendasikan hanya diperbolehkan disarankan atau diwajibkan bukan disarankan lagi menggunakan yang dari lesi tadi walaupun lesinya sudah misalkan sudah kering bentuk kropeng bentuk sudah lepas tetap kita akan cari sisa-sisa yang keringnya itu dimasukkan ke dalam alat tertentu nanti saya lupa tadi tidak dimasukkan pasti yang dibutuhkan nah kemudian yang kedua tadi apakah bisa dikultur tidak di puskesma tentunya bapak ibu sekali lagi ini halang hitungan 24 jam harus segera terbang ke provinsi atau ke Litbangkes jadi tidak bisa dalam waktu ditunggu sampai 2-3 hari satu hari kita temukan kasus maka segera ambil sampelnya kita kirim spesimen ini ke Kementerian Kesehatan Litbangkes dan IPB jadi tidak ada hasilannya 2-3 hari disimpan artinya kita segera mungkin kita kirim ke ke kemudian yang berikutnya adalah bagaimana penataksanaan kasus ketika suspek kita sesuai dengan perdomaan bahwa kita lihat 7 hari 7 hari bila mana terjabat beruang maka statusnya akan naik pada apakah ini jadi probable atau tidak apalagi tadi ketika ada riwayat perjalanan atau riwayat kontak dengan probable atau dengan kompom itu jadi sudah naik ke statusnya bukan suspek lagi jadi probable nah yang suspek ini kita ikuti dalam hitungan 7-21 hari kalau 7 gejalanya sudah tidak ada kita naikkan lagi 10 hari sampai nanti bersihkan posisi di angka 21 hari tidak ada gejala berarti dia dinyatakan suspek dan tidak perlu apa namanya di isolasi tetapi tetap kita harus melakukan bisa bilang mana tidak muncul ruang saya lagi sudah muncul ruang tadi batasannya jelas ya sudah muncul ruang nah ini kemudian dilakukan pengambilan swab apa namanya oleh sepada yang pustula atau lesi tadi ya nah itu yang kita lakukan sekali lagi dok ini bukan kelompok kita bisa diragukan untuk sudah ada kultur saja di pusat semangat seperti itu ya kita langsung seperti hanya untuk COVID-19 kita hitungan 24 jam ini harusnya terkirimkan ke Kementerian Kesehatan melalui Litbangkes atau di PB saya kira itu dok nanti silahkan nanti di Pukul Doman sudah ada ya apa-apa yang kita lakukan ketika temukan suspek ketika probable dan sebagainya itu di Pukul Doman sudah ada baik Pak terima kasih baik terima kasih Pak Kabin oh iya ada resen lagi Pak JAD silahkan terima kasih Pak JAD terima kasih izin Pak Kabin mau nolong izin maaf ini offline sinyalannya agak jelek disini Pak ini berhubung dengan kita banyak kegiatan yang kontak dengan masyarakat dari mulai stunting bihan belum lagi pembagian obat vitamin A terus hari orang-orang Indonesia sekarang apakah ini Pak untuk standar kita itu level COVID memang sudah garut tidak seperti bulan-bulan kemarin apakah ada arahan khusus Pak untuk bagaimana petugas di lapangan dengan adanya kasus baru seperti ini apakah ada APD yang harus dipenuhi oleh petugas dalam melaksanakan kewajibannya baik di dalam gedung maupun di luar gedung sebab saya akui bahwa bulan-bulan ini intensivitas rekan-rekan di luar gedung itu sangat maksimal Pak sekian Pak mungkin terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jawabannya langsung ya terkait dengan kondisi karena COVID-19 kita tunggu ya 2-3 hari lagi hari besok saya selesai kajiannya baru setengahnya Pak Ji ada ya kajian kami di Nasehatan namun secara kasar kita terjadi peningkatan kita coba dengan lihat di apa namanya di Indonesia ya total hari ini aja diangkat 5 ribuan kalau nggak salah kemarin 4 ribu sebelumnya 6 ribu dan jawabannya itu posisinya kedua di atas ribuan ya Jawa Barat atau 800-an nggak salah ya kemarin nah di Garut sendiri saya sampaikan tadi ya di Garut itu 2 minggu terakhir ini banyaknya 41 kasus padahal 2 minggu sebelumnya seminggu ini cuma dapat 3 dapat 6 atau total 2 minggu terakhir waktu sekarang ini itu angka 9 kasus tapi sekarang ini udah diangka 41 artinya terjadi peningkatan 3,5 kali 4 secara positivity rate kita tinggi dibandingkan dengan tadi kenapa positivity kita tinggi karena apa karena kita melakukan pengambilan testing rendah saya mohon maaf beberapa skesmas saya sebutkan satu-satu pesawatman aja yang tidak melaporkan untuk sampel yang 10% sekolah yang tadi yang mau rawat inap yang hili yang mau dirujuk padahal itu peluang-peluang kita untuk meningkatkan saat kita di level 1 tetap ya bertahan kemarin Sabtu Pak ini posisi kita masih deg-degan jangan-jangan kenapa kita masih sedikit yang melakukan testingnya sangat rendah itu yang jadi kalau lihat secara kasat mata di Garut memang terjadi peningkatan 3,5 kali lipat peningkatannya dibandingkan 2 minggu sebelumnya tetapi ada variable lainnya BOR buat okupasiratnya kita masih juga bawah 60% jauh masih 2% jadi itu yang menguntungkan kedua vaksinasi COVID-19 walaupun bias ya saya mohon maaf ini agak sedikit enggak enak ya sampaikan cukup bias ya kalau untuk vaksinasi dosis dua terutama ya dua dan tiga cukup bias kalau satu kira sudah maksimal ya teman-teman di lapangan kalau dua kan ada cerita orang yang sudah dipaksi belum dipaksi ternyata STPK itu sudah ada bahkan saya bilang bias kemudian walaupun bias itu diakui oleh teman-teman kesehatan yang berikutnya adalah BOR kemudian positif dan nilai R0 RT kita masih jauh dari angka satu masih di bawah angka satu dari semua ini dapat disimpulkan karut masih level satu artinya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ke lapangan menggunakan APD sesuai dengan kondisi tidak harus pakai pakai hasmat cukup pakai sarung tangan pakai masker sudah cukup yang berikutnya Bapak-Ibu beban yang saya rasakan saya kadang-kadang berpikir seperti ini kapan bus case mask bisa sedikit tarik nafas baru selesai COVID kemarin di Februari Omikron kita melakukan vaksinasi gencar kemudian muncul stunting walaupun untuk parsial karena baru hanya di Kepaten Garut yang meneluarkan dana 5,4 miliar untuk penanganan stunting walaupun kemarin ngobrol kapan nih bayarnya kader jadi malaya nanti Pak Dr. Doni akan menyampaikan itu kemudian Ibu Bapak itu beban kerja kita belum sekarang tambah lagi ini Bian Bias untung Alhamdulillah Bias bisa tarik nafas Bapak-Ibu bisa diposisikan silahkan nanti daksanakan September Oktober November silahkan tidak harus berbarengan dengan Bian karunya yang tertegak kita lakukan undur bulan September Oktober November silahkan yang jelas November Bias terakhir jadi kalau yang di DPA di anggaran kasnya dilaksanakan Buang Agustus itu bisa digeser ke posisi September atau Oktober untuk bulan mesin aksional itu ya tadi sepakati bahwa pemberian Bian dengan vitamin A dengan bat cacing silahkan di lapangan jangan sampai diposisikan berbarengan kecuali 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 MR dengan vitamin A mangga tapi kondisutiknya IPP kemudian dikasih polio oral nah hati-hati ada dua oral yang masuk nih polio oral atau OPP dan vitamin A nah nanti ketika terjadi dugaan KIPI mana yang sebenarnya apakah karena vitamin A-nya atau karena KIPI-nya nah itu apa karena vaksinnya nah ini yang harus kita disiasati misalkan dibedakan per satu bulu di OPP di OPP di tes polio misalkan dengan pentapalen misalkan seminggunya diberikan obat vitamin A seminggunya lagi diberikan obat cacing seperti itu Bapak Ibu jangan disekalikan nanti takut dikhawatirkan dari mana ini kasus KIPI-nya apakah karena obat selain vaksin atau karena vaksin itu sendiri itu mungkin ya adik-adik silahkan nanti terima kasih Pak Kabin satu lagi Pak Kabin maaf ya semi-leadernya gimana nih boleh gak Pak yang barusan Bapak sampaikan Pak di share di grupa biar kami tidak lupa ah iya nanti saya sampaikan di edaran lah edaran ke siapa makasih Pak Kabin siap terima kasih Pak Kabin Bapak Ibu saya kira cukup mungkin ya waktu insya Allah udah setengah 10 sekali lagi terima kasih dan mungkin nanti materi akan disampaikan juga di grup dan juga sesungguhnya untuk melengkapi referensi Bapak Ibu sekalian juga apa itu juknis satu pun surat edaran dari kementerian juga sudah disampaikan mungkin di grup ya baik Bapak Ibu sekali lagi terima kasih atas kehadirannya mungkin Pak Kabin izin untuk ditutup saja ya terima kasih Pak Agus baik Bapak Ibu sekali lagi apa yang kami tadi sampaikan kalau untuk khusus untuk manglebox ya tercacar monyet untuk ini masih apa dinamis ya sekali lagi masih berubah-ubah silahkan Puskesmas malam ini adalah dokter ya yang menantikan menegakkan diagnosa silahkan selain dari buku perdomaan yang kita share juga coba lihat perkembangan terakhir misalkan dari CDC dari John Hopkins dari Harvard University ya silahkan itu ada hal yang terbaru yang bisa kita update ya termasuk penegakan diagnosa tadi apakah sudah bisa gak dengan tadi kalau penulai droplet berarti bisa gak lewat-lewat cairan yang ada di hidup seperti hanya COVID-19 tapi saat ini baru masih dilakukan melalui mata dilasi ya kemudian Bapak-Ibu kami menyadari bahwasannya beban kerjaan kita sangat sangat setinggi ya saya mengharapkan apa namanya terprofesional ya apapun yang dikerjakan di lapangan orientasi pada proses jangan orientasi pada capaian sekali lagi kalau capaian bisa lah dimain di atas meja OG tapi kita proses proses dulukan Bapak-Ibu ya proses dulukan adapun nanti hasilnya di lapangan seperti apa kita tetap berupaya setelah upaya itu dapat misalkan kurang maksimal karena alasan penolakan dan sebagainya tetap kita berupaya ya dan itu terangkum dalam berita acara harian misalkan hari ini dapat berapa yang dipaksin MR yang dapat vaksin misalkan sasaran yang akan melakukan pentapalen hanya dapat 80 kenapa misalkan tidak 100 itu dijadikan alasan ketika nanti pimpinan dalam hal ini misalkan pacamat tanya kenapa rendah disebutkan disitu alasan penolakan alasan pindah atau alasan lain-lainnya itu harus tercantum Bapak-Ibu disampaikan termasuk nanti dari misalkan Pak Bupati Pak Wakil Kelapangan berapa capaiannya harusnya 90% misalkan untuk yang IPP OPP dan pentapalen itu disampaikan keluhan-keluhan itu disampaikan jangan sampai nanti seolah-olah kita tidak bekerja kita tetap yang jelas jadwal mikroplaning terus ada Bapak-Ibu dipangpangkan untuk para pakapus mikroplaning tolong dipangpangkan di Mading atau majalah diinding atau apapun disilakan nanti ketika pimpinan datang ke sana Pak Kadis datang hari ini ada kegiatan di mana tinggal melihat tidak usah nanya lagi korimnya tinggal melihat di Mading atau di apa namanya di mapan pengumuman dan sebagainya terserahkan Bapak-Ibu ada tercantum jadwal kegiatan harian sekali lagi Bapak-Ibu saya mengaturkan terima kasih sebesar-besarnya atas kinerja yang sangat memuaskan buat kami terbukti dari COVID-19 kita turun Alhamdulillah kemudian kita juga masih ada event-event lain lagi mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keselamatan dan jadikan amal ibadah buat kita semua demikian terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam 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 Baik Bapak-Ibu sekalian itu Jum kita telah kita ikati bersama terima kasih atas segala perhatiannya sekali lagi terima kasih Pak KB terima kasih Bapak-Ibu kalian yang hadir melalui Jum ini dan juga untuk terima kasih telah membantu kami kita sama-sama akhiri dengan membacakan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Namun Pak KB Terima kasih game Dari Dari Selamat menikmati.